Pasukan Israel melibatkan penembak JITU untuk mengepung Rumah Sakit Indonesia di Gaza sejak 19 November 2023. Informasi dari Kementerian Kesehatan Gaza, belasan orang tewas tertembak di dalam dan luar Rumah Sakit Indonesia bertanggal 20 November 2023. Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia turut memutus aliran listrik karena generator tak bisa beroperasi. Pihak Israel meminta Rumah Sakit Indonesia segera dikosongkan. Mereka bahkan mengancam melakukan operasi militer yang lebih berbahaya. Ancaman ini diumumkan padahal Israel telah menyepakati gencatan senjata dengan Hamas selama 4 hari. Selain Rumah Sakit Indonesia, Israel sudah terlebih dahulu menyerang Rumah Sakit Al-Shifa. Mereka mengklaim jika tentara Hamas mempergunakan kedua Rumah Sakit ini sebagai gudang senjata dan markas perang melawan Israel. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.